selamat menikmati selamat menikmati dan mereka yang menganut agama Kristen merayakan perayaan Easter ataupun hari kebangkitan Yesus Kristus bagi saya, saya ingin membawa mesej yang berlainan tentang signifikan daripada memperingati dan merayakan hari kebangkitan ini karena kita tidak, tak karena kita tahu bahwa hampir dua ribu tahun yang lalu Mesias Yesua Hamasyak dalam bahasa Greek Yesus Kristus dari Nazareth disalibkan untuk memberikan nyawa dan darahnya guna menebus membayar harga dosa umat Tuhan darahnya yang suci kehidupannya yang suci tiada kesalahan dibawa persembahkan kepada Bapak Pencipta Langit dan Bumi dan itu diterima karena itulah kehendak Kristus dia tahu itu satu-satunya jalan untuk membawa pengampunan memberikan kehidupan yang baru dimana hidupnya sendiri apabila Anda percaya bertobat dan menjadi pengikutnya menjadi bagian menjadi kasih kerunia dan anugerah yang diberikan kepadanya haleluya kalau bukan karena kematian Kristus di kayu salib entah bagaimana kehidupan umat Tuhan zaman sekarang pastinya mereka masih hidup di dalam kehidupan yang tiada keselamatan jiwa tiada hidup yang kekal dan tidak ada roh kudus puji Tuhan kita merayakan Esther hari kemenangan kemenangan di atas kuasa maut dan dosa saya merenung renungkan apakah intipati mesej ataupun pengajaran yang saya ingin sampaikan kepada Anda pada hari kebangkitan ini tiada lain dan tiada bukan saya dipimpin untuk membaca kepada Anda tulisan lukas penulis kitab lukas tetapi juga dia menulis buku yang ditujukan kepada seorang yang bernama Teofilus di dalam kisah para lasur bab yang pertama mari kita melihat bagaimana dia menjelaskan hari kebangkitan dimana Yesus telah bangkit sebagaimana yang dia telah nubuatkan bahawa dia akan mati dikuburkan anak manusia ini tetapi tiga hari sesudah itu dia akan bangkit kisah rasul-rasul pasal yang pertama ayat yang pertama Hai Teofilus dalam bukuku yang pertama yaitu kitab lukas aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus dikerjakan Yesus dan yang diajarkan oleh Yesus Anda harus melihat ini sampai pada hari ia terangkat sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya kepada mereka yaitu rasul-rasulnya Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai haleluya masih ingat tidak ketika Yesus terpampang di kayu salib dan dia berkata sudah selesai maksudnya sudah selesai segala penderitaannya penebusannya dan sudah selesai segala penderitaanmu segala tantangan hidupmu karena anda membawa semuanya itu kepada Tuhan Yesus di dalam iman percaya bahwa apa yang dia telah mulakan dan kerjakan di dalam kehidupan anda dia akan pasti selesaikannya dengan jaya dengan kemenangan yang bergaya haleluya haleluya dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup maksud ayat 3 ini adalah Lukas ingin memberitahu bahwa banyak bukti banyak tanda banyak kesaksian yang menunjukkan bahwa Yesus itu hidup apa maksudnya maksudnya bila orang itu mati dan dikuburkan bagi mereka orang itu sudah tidak wujud lagi di dunia tetapi sebagaimana yang dia telah ucapkan secara profetik nubuatkan bahwa anak manusia ini akan dikorbankan dibunuh disalibkan dikuburkan tetapi setelah 3 hari dia akan bangkit kembali hidup kembali haleluya bahkan di dalam kuburan selama 3 hari dan 3 malam itu meskipun tubuh Yesus sudah dibunuh tidak ada nafas tetapi rohnya itu sebetulnya hidup roh Kristus itu hidup dan Alkitab menyatakan bahwa roh Kristus itu selama 3 hari dan 3 malam telah turun ke dunia orang mati dan mengangkat semua orang-orang kudus yang menantikan hari-hari kebangkitan ini untuk dibawa naik ke surga dan tinggal diam di rumah Bapak yang dipanggil juga Firdaus atau taman dan menanti sampai akhir zaman kedatangannya kedua kalinya amin saya teruskan dikatakan ia membuktikan ayat 3 bahwa dia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah maksud dia sebelum Yesus setelah dia bangkit daripada kematian dia tidak terus naik ke rumah Bapak pergi ke surga tidak tapi dia telah tinggal di dunia ini selama 40 hari 40 malam dan seringkali menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya kepada pengikut-pengikutnya dan berkata Shalom ini aku ada makanan tidak ada minuman tidak dan dia berbicara bersama-sama dia duduk dengan mereka untuk menunjukkan untuk meyakinkan kepada mereka bahwa apa yang dia telah ucapkan itu bahwa setelah tiga hari tiga malam dia akan bangkit kembali dan akan hidup kembali tetapi di dalam suasana keadaan yang berbeda itu saja kamu boleh sentuh dia dia boleh makan tetapi hidupnya ini kebangkitan tubuh kebangkitannya ini lain daripada yang lain yaitu di dalam bentuk roh tetapi memiliki tubuh jasmani juga dimana mereka masih dapat melihat bekas-bekas cucukan bekas-bekas itu tapi sudah disembuhkan dan dia sekarang berbicara di dalam kepenuhan roh kudus dikatakan disini bahwa selama empat puluh hari dan empat puluh malam dia berbicara oleh roh kudus oleh roh kudus dia adalah Yesus yang sama tetapi di dalam bentuk tubuh yang telah dibangkitkan dimuliakan dan dipenuhi oleh roh kudus sehingga dia tidak payah berjalan kaki kalau dia mau ke sesuatu tempat dia akan berada di dalam roh kudus dalam kuasa roh kudus hari ini dia boleh datang tembus dinding ini saja dan dikatakan salam dia tidak payah buka pintu untuk masuk dia akan masuk sehingga begitu sebab dia di dalam tubuh dan kepenuhan roh kudus dia begitu bisa hubungi oleh roh kudus itulah tubuh kebangkitan Yesus yang tidak pernah mati dan darah tidak ada di dalamnya sudah sebab sewaktu dia digantung dikayu salib dikatakan waktu prajurit itu mencucuk lambungnya itu keluarlah darah keluarlah air dan sewaktu dia dicambuki dipukul dicabek semua darah berumuran Yesus sebetulnya mati bukan karena luka tidak dia tergantung berapa jam di salib itu terpaku di sana dia mati bukan karena kesakitan tapi dia mati kena kehabisan darah selagi dia tergantung di kaos salib darah menitis 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 ke tanah sampai darahnya habis berapa jam darah habis dalam tubuhnya kalau saudara kehabisan darah bagaimana anda memerlukan penderma darah bagaimana kalau darah anda habis sepenuhnya setelah darahnya habis titik terakhir darahnya habis dia berkata sudah selesai dan mati di kaos salib jadi sewaktu dia dikuburkan sudah tidak ada darah di dalam badannya maksudnya mungkin 99.9% darahnya habis keluar kalau kita melihat salib dan filem Yesus itu mereka tidak melihat ini tapi saya percaya di kayu itu darahnya itu tercura sewaktu dia masih dicambuki dipukuli darah mengalir darah mengalir sebab cambukan ala-ala Roma ini memang ada paku melekat kalau dicambuk melekat dan ditarik dan semua darah mengalir sewaktu dia dimakotai makotaduri cucuk semua darah mengalir dia dipukul darah mengalir sewaktu dia dikayu salib dipaku di tangan kanan dan kiri dipaku di kakinya darah mengalir menitik 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 sampai habis barulah setelah dia kehabisan darah baru dia mengembuskan nafasan terakhir darah itulah seperti lambang darah able yang dibuduh oleh kain dimana Tuhan berkata saya menengah suara darahnya berbicara kepada saya berteriak memohon keadilan apatah lagi darah Yesus yang suci ini darah itu dicurahkan ke tanah ya itulah bila kita memotong binatang darah itu adalah kehidupan harus dicurahkan kita tidak boleh minum dan makan darah karena darah itu melambangkan nyawa seseorang nyawa jiwa binatang yang demi penghormatan harus dicurahkan ke tanah dan tanah itu menjadi suci dan bersih maksudnya tanah itu apa tanah itu manusia sebab manusia diciptakan dari tanah liat dari tanah dari darah yang dicurahkan ke tanah adalah darah yang dicurahkan kepada tanah liat yang bernama manusia Adam yang diciptakan daripada tanah kita semua adalah keturunan Adam yang mendapat material kita tulang ini isi badan kita ini semuanya itu datang dari tanah dan kita akan kembali kepada tanah bila darah Yesus tercura di kayu salim darah itu mengalir ke tanah memberikan kita lambang bahwa darah itulah menutupi tanah itu darah itulah yang dilihat membersihkan menyucikan darah Yesus nyawa Yesus itu menyucikan itulah signifikannya kematian Yesus tetapi setelah tiga hari dan tiga malam Yesus bangkit dari kubur dia bangun dari kubur dua malaikat menyaksikan dan dikatakan dia keluar dari kubur bahkan kain kapan yang menutupinya dibalutnya bagus-bagus diletakkan disana ketika Maria Magdalena Petrus Yohanes masuk melihat kubur kubur itu sudah kosong tidak ada sampai sekarang orang masih mengaku oh ini kubur Yesus tetapi tidak ada mayat disitu halo tidak ada mayat disitu dia satu-satunya Tuhan yang disaksikan oleh Injil Matius Makus Lukas dan Yohanes banyak orang mengaku dibangkitkan dari kematian tetapi tidak ada rekod rekod yang sepadu yang begitu nyata ditulis oleh empat orang dengan kitab Matius Markus Lukas dan Yohanes atau Yahya kalau saudara memerlukan bukti sekurang-kurangnya dua orang paham di dalam proses mahkamah anda memerlukan kalau anda ingin mengajukan bukti ya Lukas standi orang katakan untuk melayakkan anda didengar di mahkamah perlu ada evidence bukti harus ada saksi sekurang-kurangnya dua tapi disini ada empat saksi Matius Lukas Yohanes Markus dan dituliskan oleh Lukas bahwa dengan saksi ini ada dua malaikat waktu di kuburan dan dia menjadi menyaksikan kepada manusia sebagaimana yang dia janjikan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup dan dikatakan disini empat puluh hari empat puluh hari dia menunjukkan dirinya bahwa ia hidup dan berulang-ulang berulang-ulang menampakkan diri menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah tentang kerajaan baru kerajaan Kristus dimana dia itu adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan dan menceritakan keadaan situasi bagaimana hidup di dalam kerajaan Kristus yang memiliki ketua yang memiliki raja dan juga ada yang dilantiknya untuk membantunya di dalam hal melaksanakan segala kehendak perintah dan hukum Tuhan di dunia amin maka itulah anda mendengar di dalam Injil Matius 28 dia berkata pergilah ke seluruh dunia Yesus 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 tidak akan dapat pergi ke seluruh dunia tapi dia telah menjanjikan roh kudus menyertai dan dia berkata sekarang dia memerintahkan memberi amanat yang luhur dan agung untuk pergi ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala makhluk Injil yang lain berkata pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku bishop menjadi salah seorang yang menerima panggilan ini selama hampir 40 tahun saya telah menuruti dengan taat panggilannya ini perintahnya ini untuk pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk Yesus katakan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku bukan hanya bangsa saya bangsa kadazan bangsa China bangsa Thailand bangsa India bukan tetapi semua bangsa hitam putih merah semua orang Eropa Amerika Afrika tidak terkecuali menjadi muridnya menjadi pengikut Yesus baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus dalam satu nama itu yaitu Bapak anak dan roh kudus baptis dengan air sebagai tanda pertobatan berarti mesej utama adalah bertobat buktikan pertobatan itu dengan pembasuhan air menandakan anda mati hidup lama dan menjadi manusia baru yang keluar daripada air yang disucikan oleh roh kudus oleh darah Yesus oleh firman Tuhan anda mula menjadi pengikut Kristus di dalam suasana kehidupan yang baru dan manusia yang baru dan meninggalkan manusia lama dengan pikirannya yang lama dengan tata caranya yang lama dan pembicaraannya yang lama dan tingkah lakunya yang lama dan guna menerima pengajaran Yesus itu di dalam tata cara yang baru tata cara yang menurut Alkitab pemikiran yang baru tata cara yang menurut pemikiran Kristus tingkah laku dan cara anda bekerja cara anda menjalani kehidupan ini kehidupan yang benar kehidupan yang suci kehidupan yang kudus kehidupan yang setia melayani Tuhan kehidupan yang hidupnya bukan mencuri bukan membunuh bukan berzina bukan membohong tetapi kehidupan yang bercakap benar berfikiran yang baik bertingkah laku yang benar menjadi membuahkan karakter-karakter Kristus yang telah dinyatakan melalui buah-buah kehidupan roh kudus yaitu penuh dengan kasih penuh dengan sukacita penuh dengan damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kemurahan dan penguasaan diri di atas segala sesuatu kerana kebangkitan Yesus itulah yang telah menghasilkan kemenangan bahawa hidup kekal itu menjadi milik anda dan bahawa anda berhak menerima satu-satunya pemberian setelah kebangkitan Yesus yaitu roh kudus Tuhan roh Kristus roh Bapak yang telah dijanjikannya di dalam Injil Yohanis pasal 14 ayat 6 dia katakan aku akan berdoa minta kepada Bapak dia berdoa dan dia akan memberikan kau seorang penolong seorang penghibur seorang parakletos seorang yang mendampingi seorang yang membela anda seorang yang membantu anda untuk berdoa dalam roh dan kebenaran seorang yang senang tiasa siap siaga bila mana anda jatuh dia ada di situ oh roh kudus Tuhan penghibur penolong penasihat haleluya amin kalau bukan Yesus dibangkitkan roh kudus tidak akan dicuruhkan kalau bukan Yesus dibangkitkan maka kita masih mati di dalam dosa dan maut terikat sekarang anda telah bebas anda sudah diampuni kalau anda percaya kepada Kristus dan kalau anda mula bertobat mengikuti jalannya berkat itu akan mengalir kepada anda kesuksesan akan mengalir Tuhan akan mengaruniakan karunia hikmat untuk anda bekerja Tuhan akan memberikan anda kekuatan untuk melakukan apa perkara-perkara yang susah dilakukan dengan kekuatan manusia pengetahuan yang luar biasa anda mulai diberikan spirit yang baru semangat yang baru untuk belajar firma Tuhan untuk berdoa untuk menyembah untuk menyanyi untuk memuji dan mulai menjadi seorang pengikut kristus yang dipanggil kristian yang ingin menyenangkan hati bapak di surga dan menyenangkan jiwa roh kudus dan kristus haleluya amin ayat 4 pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka kita lihat ini Yesus dimangkitkan inilah kita merayakan ini memperingati hari kebangkitan suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka setelah dia bangkit selama 40 hari dia makan juga dengan mereka untuk menunjukkan dia manusia manusia yang telah dibangkitkan cuma di dalam tubuh kemuliaan celestial body dikatakan bukan lagi terrestrial body celestial body maksudnya tubuh yang tidak dapat mati tidak ada darah anda cucuk tidak ada darah keluar anda pegang tidak ada darah keluar dia bukan lagi spesies tubuh dari tanah ini tapi tubuh yang telah dimuliakan telah diberi nafas telah diberi spirit telah diberikan roh kudus di dalam tubuh Yesus itu sehingga dia boleh naik tidak payah naik Asia dia boleh naik ke surga dia boleh tembus tembok dia boleh berada hari ini saat ini berada juga di kota Kinabalu hari ini saat ini kalau dia mau pergi ke Kuala Lumpur ke negara China dia akan berada di sana di dalam roh karena di dalam roh itu tidak ada batasnya dia sudah menjadi maha mengetahui omnipresent maha hadir dimana-mana oleh kuasa roh kudus Yesus boleh tunjukkan diri saat ini jam ini di China saat yang sama dan jam yang sama dia boleh menunjukkan dirinya di tempat lain itulah kekuatan kekuasaan tubuh rohaninya itu tetapi untuk menunjukkan bahwa dia masih manusia dari tanah itu masih ada elemen-elemennya cuma telah dibaharui dia makan dikatakan di sini dia tengah makan Yesus juga memberi perintah untuk melarang mereka meninggalkan Yerusalem karena janji sebelum roh kudus turun pada hari Pentecostal dia katakan dia melarang menantikan janji daripada bapak di surga ya yang demikian telah kamu dengar daripadaku ayat 5 sebab Yohanis membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus kamu akan diselamkan ditenggelamkan dipenuhi bukan hanya setakat datang keluar tetapi roh kudus akan tinggal selama-lamanya dibaptis selama-lamanya diurapi selama-lamanya dipenuhi oleh roh kudus kalau anda siap dan berkata Yesus baptislah saya dalam roh kudusmu penuhilah aku dengan roh kudusmu Oh roh kudus aku memerlukan engkau dalam hidupku supaya saya boleh berhikmat pintar berpengetahuan mengetahui apa kehendak bapakku dan wahyunya haleluya tanpa roh kudus anda tidak akan mengenal kebenaran tentang Allah tanpa roh pengetahuan dan hikmat anda tidak akan dapat menyelesaikan masalah hidup dan masalah yang anda lalui dalam dalam dunia perniagaan di dalam dunia politik hiburan dalam dunia apa saja yang anda cuburi apalagi dalam hal kerohanian tanpa roh kudus anda akan tersesat anda mungkin sama dengan bisok memiliki alkitab yang sama gereja yang sama ajaran yang sama Yesus yang sama Bapak disuga yang sama roh kudus yang sama salib yang sama berdoa Bapak kudus juga sama tetapi kalau anda tidak ada roh kudus anda akan menyalah tafsirkan pengajaran Yesus anda tidak akan memahami pengajaran alkitab anda tidak akan mengetahui interpretasi sehingga ramai pemimpin gereja yang salah interpretasi ayat-ayat pengajaran Yesus mengajarkan pengajaran yang salah bukan karena mereka mau begitu tetapi salah pemahaman salah interpretasi anda memerlukan wahyu dari roh kudus untuk memberi interpretasi bahasa Ibrani bahasa Greek apa maksud Yesus supaya anda dapat mengajar yang benar alkitab tidak cukup tanpa roh kudus memberi hikmat kepada anda anda akan membacanya dan tidak akan memahami dan anda akan memahami yang salah banyak gereja sudah salah sesat karena interpretasi mereka terhadap pengajaran Yesus itu tersasar dia memberikan interpretasinya sendiri bukan hikmat dan pimpinan roh kudus mereka ikut tradisi dan pengajaran pengajaran gereja yang banyak salah itulah sebabnya anda harus mohon anda harus minta roh kudus yang memimpin anda membaca alkitab bisok joe takut mengajar yang salah saya takut menafsikan yang salah saya memang membaca bahasa gerika bahasa aramaik bahasa ibrani tetapi saya juga mau roh kudus setiap hari roh kudus berikan saya wahyu pengemahaman tentang ayat ini dan saya tidak katakan saya 100% benar tapi sekurang-kurangnya saya mengetahui kebenaran itu karena Yesus sudah menjadikan bahwa apabila penolong itu akan datang yaitu roh kudus dia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran saya berkata roh kudus saya pertanggung jawabkan pengetahuanku ini ke dalam tanganmu supaya anda memimpin saya di dalam seluruh kebenaran saya tidak mau tersesat saya tidak mau mengajar yang salah itu semua kita dapat terima karena hari kebangkitan hari Esther itu haleluya kalau Yesus tidak dibangkikan roh kudus tidak akan dicurahkan coba tengok mereka dikatakan disini tunggu menantikan janji dari bapak dan ayat 5 sebab Yohanis membaptis dengan naik tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan roh kudus dan mereka bertanya ayat 6 Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel dia katakan belum lagi belum dapat dipulihkan jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan bapak sendiri untuk menurut kuasanya ayat 8 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di seluruh Yudhia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap di langit waktu ia naik tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka ayat 11 berkatalah kepada mereka hai orang-orang Galilea mengapakah kamu berdiri melihat di langit Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali haleluya maranata dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga cara yang sama di bukit zaitun saya percaya dia akan datang kembali ke bukit zaitun cara yang sama dia naik cara yang sama dia turun pertama kali bila dia datang kedua kali dia akan datang ke bukit itu dan menginjak tanah tempat dia naik ke itu sebab malaikat Tuhan itu berkata engkau melihat Yesus naik sana dia akan datang dengan cara yang sama juga sewaktu dia datang kedua kalinya menjadi hakim untuk memerintah satu ribu tahun haleluya dua malaikat ini masih ingat masih ingat mas mus 19 dikatakan aku akan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk melindungi untuk melindungi sehingga kakimu tidak terentuk pada batu ingat tidak saudari katakan bahwa malaikat Tuhan berkumpur berkema di sekeliling orang-orang suci Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga anda dalam hidup saya banyak kali saya ceritakan sewaktu saya kecil Tuhan mengutus dua malaikat menjadi pelindung saya dan setiap anak Tuhan diberikan malaikat untuk melindungi dua malaikat itu saya sudah melihat beberapa kali dalam beberapa tahun ini yang terbaru ketika saya berada dalam pejabat baru itu di belakang adalah pintu masuk inilah pejabat baru bisop berharga 60.000 ringgit yang siap dalam masa 4 bulan bersebelahan dengan rubah bisop disana ini semua karena Tuhan istri bisop dokter Jamie begitu memberi sokongan dia terlibat di dalam perniagaan bisnes yang dipanggil hartana juar tanah juar rumah dia dapat komision sikit-sikit disitulah kami bina ini tidak ada orang sponsor tidak ada persepuluhan jadi kepada anda yang mau diberkati anda harus menabur di dalam hidup bisop dulu supaya mendoakan anda diberkati diberikan hikmat kami hidup kena hikmat Tuhan kami hidup menjalankan bisnes perniagaan istri bisop tidak boleh terlibat dalam bisnes maupun politik ya tidak boleh tetapi istri tahu responsibility itu dia adalah seorang yang terpelajar dalam dunia undang-undang maupun bisnes dia yang semua melalui perniagaan famili kami yaitu estets jual rumah jual tanah apa-apa yang boleh dijual di seluruh Thailand kami mendapat berkat tapi baru-baru ini setelah rumah pejabat bisop ini siap di sebelah kanan bisop ini adalah studio rakaman untuk pelayanan bisop dan juga untuk pertubuhan pertubuhan lain seperti Kadazan Legacy Center bisop adalah seorang kadazan saya tubuhkan satu pertubuhan yang dipanggil Kadazan Legacy Center untuk kami produksi video-video dan film-film dalam bahasa kami untuk menjadi saksi kepada orang-orang kami amin haleluya dan satu hari saya berdoa keliling tujuh kali saya sentai naik di atas ada tempat tingkat satu kami berdoa dan satu hari saya berada di depan tiba-tiba mata rohani saya terbuka saya melihat dua malaikat saya itu yang selalu saya lihat setiap beberapa tahun yang lalu berdiri di sebelah kanan di sana dan satu lagi berdiri di sebelah kiri malaikat yang pertama putih tegap lelaki tetapi rambut dan juga misalnya itu kayak emas seperti emas bercahaya yang satu lagi di sebelah kanan bisop adalah malaikat saya yang kedua rambutnya hitam ada misalnya tegap dan malaikat itu banyak kali memimpin saya ke Eropa memimpin saya dimana-mana yang malaikat satu ini yang berambut emas itu banyak berbicara dalam bahasa kedazan dikatakan mimbulotok dia berbicara 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 tapi yang satu lagi malaikat itu pendiam tapi dia banyak menulis 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 bisop mengarang buku ada lima buku sudah bisop sekarang saya diberi inspirasi malaikat Tuhan itu membawa pesan Tuhan dan saya menulis di dalam buku yang satu ini berbicara itulah bisop sometimes bisop suka mimbulotok dalam bahasa kedazan berbicara bercakap sebab malaikat Tuhan itu juga membantu saya memberikan bisikan itu untuk berbicara kepada anda macam sekarang ini tidak ada natskot bahasa tidak ada buku tapi saya boleh berbicara kepada anda karena roh kudus memberikan inspirasi dan juga malaikat yang satu ini membawa pesan Tuhan berikan di hati saya untuk berbicara kepada anda selangsung dan sewaktu Reverend Christina Pastor Christina Assembly of Christian berkata bisop nanti kamu kotbah ya mengajar kepada kami pada hari Easter saya katakan roh kudus berikan saya message dan roh kudus nyatakan pada saya kisah Rasul sebesar satu kebangkitannya untuk mengajar pada anda jangan lagi hidup sewaktu kematian anda harus hidup dalam kebangkitan harus merayakan kebangkitan itu dengan penyus syukur bukan dengan mabuk-mabuk bukan dengan pesa pora tapi syukur bahwa kalau bukan karena dia dibangkitkan roh kudus tidak akan datang kalau karena bukan dia dibangkitkan kita masih tetap mati mati di dalam dosa mati di dalam kangkaman maut iblis tapi hari ini kita berkata maut tidak menguasai tubuh saya maksudnya bila kita mati kita akan tidak berada dalam malam maut bila kita mati roh jiwa kita berada di surga bersama kristus hari ini kata Yesus anda akan bersama saya di Firdaus haleluya hari ini bisop sukses diberkati rumah bisop berharga hampir 300 ribu pejabat bisop 60 ribu tahun depan di belakang sana kami mula membina Dewan Serbaguna ada satu tingkat berharga sekitar 400 ribu ringgit donation kami tidak sampai 10 ribu yang lain itu kami punya iman amat besar bahwa Tuhan akan memberkati hidup kami lewat pelayanan bisnis dan juga ada juga hamba-hamba Tuhan yang membantu bisop donasi sedikit tetapi 400 ribu untuk menjadi tempat Dewan Serbaguna ibadah minggu untuk perkawinan untuk pencerahan serahan lecture hall untuk pelajar-pelajar sekolah akitab bisop yang dipanggil holy spirit institute college dan juga banyak yang kita benar kita boleh buat haleluya ini semua kena hikmat bisop bukan tidak bekerja tetapi tugas bisop sebagai hamba Tuhan adalah mendoakan mengajar melayani firma Tuhan tugas yang lain itu ada anak-anak rohani yang membantu kami hari ini semalam tiga malam ini mereka berkema di sini ada yang tinggal di hotel setiap empat bulan mereka berkumpul tapi secara online setiap hari kami berdoa memuji menyembah Tuhan dan minta hikmat Tuhan macam mana buat bisnis minta hikmat Tuhan macam mana inilah tahun yang anda perlu jangan bergantung kepada persepuluhan karena pandemik ini jangan bergantung usaha sendiri jual-jualan benda Tuhan berikan saya hikmat menjual ini menjual makanan minuman pakaian di facebook di mana-mana tapi dengan jujur dengan ikhlas jangan membohong orang banyak orang komplain sudah dibayar barang tidak dihantar anda menipu itu bukan cara roh kudus itu bukan hikmat tapi bila anda jujur bila anda tetapkan janji ditepati dan anda hidup baik Tuhan akan berkati anda kepercayaan akan datang karena roh kudus berada dalam hidup anda saya menerima roh kudus hampir 40 tahun yang dulu bila saya katakan Yesus baptislah saya dengan roh kudusmu hari itulah roh kudus turun memenuhi saya mula berbicara dalam bahasa lain untuk menjadi kesaksian pada diri sendiri bahwa roh kudus sesungguhnya dalam hidup saya sejak hari itu buah-buah roh mulai kelihatan bukan karena bisok itu sempurna tidak pernah jatuh oh banyak kali saya bertobat banyak kali melukai orang banyak kali ya telah membuat orang tersadu tetapi saya katakan mohon ampun kita manusia biasa kita teruskan kehidupan ini kita tidak boleh hidup di dalam kehidupan yang lama kita hidup di dalam kebangkitan yang baru di baharu setiap hari orang yang tidak mau tetap menghakimi menghukum dia tetap mengurik dosa 30 tahun 10 tahun tetap dia katakan ini orang gila ini orang sesat ini orang indah kesa saya tidak pernah menjadi buddhist saya tidak pernah menjadi ya orang ekstremis atau pengikut ajaran agama lain saya tetap setia menjadi seorang Kristen menjadi pengikut Yesus yang benar dan anda akan setia dan diberikan reward segala usaha anda bersaksi menyembah Tuhan kuat iman saya melihat banyak orang muda sekarang kurang iman dan kepercayaan kurang yakin dalam diri sendiri yakin ucapkan berprofetika saya akan sukses saya akan melakukan ini saya pasti dengan hikmat Tuhan doakan Tuhan mohon kerjasama kirim melekat Tuhan ini saya mau lakukan anda akan sukses dalam apa yang saya sudah lakukan jangan menjadi seperti pohon yang diam seperti pisang yang diam tidak berbuat apa-apa mengharapkan duit turun dari langit atau mengharapkan ibu bapak ataupun kawan-kawan meminjam duit tiap bulan pinjam pinjam anda harus berpikir roh kudus beri saya hikmat oh saya mau jual barang saya mau jual minuman saya mau jual pakaian saya percaya bila saya bekerja keras Tuhan akan memberikan saya berkatnya melimpahkan berkatnya haleluya selamat hari kebangkitan hari kebangkitan itulah membawa kemenangan pembebasan pelepasan dan pimpinan roh kudus dan urapan roh kudus anda bukan ditakdirkan untuk menjadi ekor selama-lamanya tetapi anda ditakdirkan diciptakan menjadi kepala yang membawa pimpinan memberikan legasi kepada bangsa umat anda kepada bangsa keturunan anda kepada saudara anda menjadi imam di dalam hidup anda haleluya shalom alaikum Tuhan memberkati bisop Josia dari Thailand amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati